Sampai jumpa di video selanjutnya. Kogas Gapat Kodam Jaya yang menangani karantina repatriasi ini telah mereview seluruh prosesnya. Mulai dari kedatangan pelaku perjalanan luar negeri di bandara, berproses di dalam bandara, sampai dengan imigrasi, pemeriksaan kesehatan, dan selanjutnya sampai dengan menuju ke tempat karantinanya melalui alat transportasi yang ada, baik itu nanti ke hotel, ataupun ke Wisma atau Rusun, semuanya sudah kami digitalisasi. Sehingga beberapa kebocoran yang potensial terjadi sudah termonitor dengan kami. Namun demikian, ada beberapa titik masuk di bandara Soekarno-Hatta yang tidak hanya dari terminal 3. Jadi ada beberapa dari terminal lainnya termasuk terminal 2, yang mungkin saja ada hal-hal yang belum terkendali secara keseluruhan. Oke, Prof Wiku, apakah artinya kebocoran tadi, titik-titik tadi itu ada di terminal, seperti terminal lain, di luar terminal 3, atau di titik pos yang lain, atau di mana saja alurnya, jalurnya, Prof? Ya, kami bisa pastikan, untuk terminal 3, seluruh titiknya relatif sudah terkendali oleh Bogas Gapat atau Satgas. Namun, ada titik yang memang masih relatif lemah, yang perlu mendapatkan pengawasan lebih lanjut, yaitu mulai dari keluar dari pesawat, sampai dengan pemeriksaan imigrasi. Sampai bahkan ke hotel, dan sampai pemeriksaan tes PCR di hari terakhir selesai karantina. Sampai ke situ kah? Sampai ke sana kah? Ya, itu. Jadi, seluruh pengawasan kami, mulai dari setelah selesai pemeriksaan imigrasi, sampai dengan tempat karantina, sampai dengan discharge atau selesai, itu semuanya dalam pengawasan kami, dan kami punya laporannya detail dalam hal itu. Namun, ada beberapa yang tadi saya sebutkan, pertama adalah titik masuknya di terminal yang lain, ataupun juga mulai dari keluar pesawat, sampai dengan pemeriksaan imigrasi. Terima kasih. Isu kebangkitan berkayu ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.